Pemirsa keluhan para guru di Kabupaten Bandung terkait kesetaraan TPP tak sesuai jabatan fungsi antara guru, kepala sekolah, dan pengawas akhirnya terjawab. Pemerintah setempat telah menselaraskan tambahan penghasilan pengawai ini secara proporsional pada APBD 2023. Sekda Kabupaten Bandung Hiwayan Adi Arnawa mengatakan pada tahun 2023 pihaknya sudah merancang penyelarasan terkait dengan TPP yang akan diberikan kepada guru. Keputusan tersebut telah disampaikan ke Dinas Pendidikan Kepemudahan dan Ularaga Bandung untuk ditindaklanjuti. Ini merupakan salah satu visi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semua ini merupakan satu bentuk dukungan pemerintah kepada para guru di Bandung dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di Kabupaten Bandung. Sebelumnya Ketua DPRD Bandung Putu Parwata mengatakan telah memperjuangkan aspirasi yang disampaikan pada pengawas sekolah. Bahkan politisi asal Dalung Puta Utara ini langsung memerintahkan jajarannya bersurat kepada eksekutif perihal permintaan puluhan pengawas sekolah. Pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini bupati segera mengeksekusi dan memberikan kebijakan terhadap TPP pengawas sekolah. Menurutnya Bupati Nyoman Kiri Prasda telah memberikan sinyal positif terkait harapan para pengawas sekolah sehingga pihaknya optimis aspirasi yang disampaikan dapat realisasi. Terlebih tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah merupakan jenjang tertinggi setelah guru dan kepala sekolah. Permata Bali Post melaporkan.